Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bergaul dengan Allah. Senin edisi kitab kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Perfirmanlah Tuhan, Roku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Maka inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan ketika diliuh Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Perfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan tiga orang latihan-laki, Semham dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air buah meliputi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolom langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan Engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku dan Engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah Engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan Engkau. Jantan dan betina harus Engkau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu. Supaya terpelihara hidupnya dan Engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Lu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya itu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Lu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dunia, di tengah-tengah hidup pada zamannya yang begitu rusak. Dan tidak ada satupun yang berkena di hati Tuhan. Namun Allah melihat kepribadian Nuh yang sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Apakah kita termasuk orang-orang seperti Nuh pada zamannya? Di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, di tengah-tengah dunia yang semakin hancur. Tuhan mau cari orang-orang yang hidup bergaul takut hormat kepada Tuhan. Doa saya biarlah Tuhan menemukan kita pribadi-pribadi seperti Nuh bersama dengan keluarga. Tuhan menyelamatkan kita dan menolong kita. Haleluya. Amin.